Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, menjelang pemilihan umum, biasanya para kontestan atau para juru kampanye itu memperlihatkan atau banyak menjanjikan hal-hal yang baik, hal-hal yang nampaknya indah, intinya demi kesejahteraan masyarakat, demi kebahagiaan masyarakat, kebaikan hidup yang lebih baik. Tetapi rupanya seringkali ketika mereka sudah terpilih, mereka sudah menjabat dalam jabatan ataupun dalam tingkat kekuasaan tertentu, sering yang terjadi justru mereka hanya memanfaatkan kekuasaannya itu untuk memenuhi ambisinya pribadi saja. Lalu bagaimana ketika kita hari ini merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus? Tentu apa yang dihadirkan oleh Yesus kepada para murid, kepada kita semua umatnya sangat berbeda. Yesus berjanji kepada para murid, kepada gereja, kepada kita semua, bahwa ia akan menghadirkan roh kudus bagi kita. Dalam kenaikannya ke surga, Yesus membuktikan bahwa dia menepati janjinya. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, murid-murid tentu punya alasan kuat untuk mungkin terus bersedih, mungkin terus menyesali tentang situasi kematian yang dialami oleh Yesus dan ia atau mereka tetap dalam ketakutan setelah guru mereka wafat. Jika Yesus bangkit namun kelak wafat lagi, katakanlah seperti Lazarus dan anak muda, anak janda dari Nain, berarti Yesus hanya semacam menunjukkan bonus dari mujijat-mujijat yang ia lakukan. Namun kenyataannya, setelah bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Maka dengan demikian, para murid mendapatkan suatu kepastian, suatu keyakinan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, Lalu bagaimana ketika dia telah naik ke surga dan membuktikan bahwa dia tidak sekedar mengobral janji, katakanlah seperti para pemimpin masyarakat, para pemimpin negara, mereka yang berkuasa dalam kehidupan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menanggapi firmannya di dalam kehidupan kita? Para malaikat yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali, mengingatkan para murid untuk tidak hanya diam menatap ke langit. Tetapi mereka harus bergerak untuk melanjutkan karya pewartaan Injil, untuk mewartakan karya keselamatan yang selama ini mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus. Mereka harus senantiasa siap sedia menyambut kedatangannya kembali dan bertekun di dalam karya-karya pewartaan Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kurun waktu 40 hari antara kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Betapa berarti dan menakjubkan tentunya saat-saat perjumpaan itu, saat-saat penampakan itu. Dalam setiap penampakan, dia muncul begitu saja, kemudian dengan cara yang mungkin istilahnya misterius, menghilang dari pandangan mereka. Dia datang dan berbicara kepada para murid mengenai kerajaan Allah, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Dan sungguh, penampakan-penampakan ini bukan kayalan mereka semata. Penampakan Yesus yang berulang kali setelah kematiannya, membuat para pengikutnya bersuka cita, dan terus ingin bertemu dengan keadaan seperti itu. Peristiwa tersebut menguatkan iman para murid. Karena sebelum murid-murid Yesus mulai mengabarkan Injil, mereka benar-benar telah diyakinkan bahwa Yesus hidup. Namun, empat puluh hari setelah kebangkitannya, sesudah dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, terangkatlah dia dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Para murid tidak lagi bersedih. Walaupun Yesus sudah pergi, sebaliknya, justru tujuan hidup mereka diperbaharui. Mereka menyembah dia, mereka kembali dengan sukat cita ke Yerusalem, tempat mereka berdoa bersama-sama. Kemudian, setelah mereka semua menerima kuasa roh kudus, mereka pun pergi mewartakan Injil ke berbagai tempat. Walaupun Yesus telah naik ke surga, roh kudus membuat kehadirannya nyata bagi kita, sehingga kita pun dapat menyembah dia, berdoa dan menjadi saksinya seperti yang dilakukan oleh para murid. Inilah hal-hal terbaik yang dapat dilakukan untuk menanggapi apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Kita diajak untuk terus memuji, memuliakan dia, berdoa dan menghadirkan kesaksian di dalam kehidupan kita. Mari kita berbicara tentang cinta, mari kita berbicara tentang pengampunan, dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Karena pertobatan yang diwartakan oleh Yesus, juga dihadirkan kepada para murid, dan itu juga yang harus dilanjutkan oleh para murid, itu tidak bisa hanya sekedar mengungkapkan pertobatan, mengungkapkan pengampunan, tetapi harus diiringi dan disertai dengan pertobatan yang sepenuhnya. Sebenarnya Yesus dapat menghilang, ya begitu saja, dari pandangan para murid ketika dia naik ke surga, seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda membayangkan Yesus naik ke surga, tapi mungkin ketika kita kecil, atau mungkin saat ini juga ketika mendapatkan cerita-cerita tentang Yesus naik ke surga, mungkin kita membayangkan sesuatu yang elegan, sesuatu yang indah, begitu ya, Yesus mungkin merentangkan tangannya, terus naik pelan-pelan, begitu lalu juga pelan-pelan awan menutupi dirinya, dan kita tidak bisa melihatnya lagi. Ada sesuatu ketakjuban tentu, ada sesuatu yang mungkin ya tidak bisa dikatakan, bagaimana kita memandang atau menyaksikan peristiwa yang sebesar itu. Namun, saudari-saudari yang terkasih, kali ini dia ingin kenaikannya ke surga disaksikan oleh para muridnya, untuk mengingatkan mereka bahwa ini adalah pertemuannya terakhir. Kehadiran tubuh jasmaninya segera akan digantikan, dengan kehadiran roh kudus, kenaikan Yesus ke surga, menandai bermulanya, atau awal mula sebuah zaman yang baru bagi mereka. Dalam tubuh jasmaninya yang tadi muliakan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, mengutus roh kudus ke dunia, menjadi pengantara bagi kita, dan kini kehadiran dan kuasa ilahinya menjangkau seluruh alam semesta. Dalam terang kebangkitan, iman para murid telah diperkuat, dan ketika mereka berdiri memandang ke surga, mereka tahu bahwa mereka akan dipersatukan dengan Yesus Kristus di surga. Sebuah tulisan lama mengatakan bahwa Yesus naik ke surga berikut tubuh jasmaninya untuk menjamin kita masuk ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Selain itu, juga benar bahwa sebagai Allah, Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir jaman. Yesus akan mengirim roh kudus dari surga untuk menggantikan kehadirannya secara fisik. Kristus akan membangun gereja dan memerintah sebagai kepalanya. Dengan rohnya, Dia akan tinggal di dalam diri para pengikutnya dan memenuhi mereka dengan kekuatan serta kedamaian. Di surga, Dia akan menjadi perantara bagi mereka di depan tahta Bapak. Kehadirannya tidak lagi kelihatan, tetapi Dia tetap menyertai mereka nyata secara nyata. Maka kebenaran ini berlaku bagi semua orang percaya, berlaku bagi kita semua. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersyukur atas peristiwa kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ini, dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melanjutkan karya-karya baiknya di dunia ini. Mari, Saudari-saudari yang terkasih, kita ingat kembali, kita kenang kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu, kita hadirkanlah kebaikan-kebaikan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada sesama kita, dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Mari kita ingat kembali, atau mungkin hadirkanlah orang-orang yang selama ini, ya kita jauhkan, kita singkirkan dari hidup kita, dan mungkin ketika kita merasa ada beban-beban yang berat menghimpit hidup kita, karena iri hati, karena dendam, karena kebencian, marilah kita juga melepaskannya dan memberikan pengampunan secara utuh supaya damai dan sukacita sungguh menjadi milik kita, hadir seutuhnya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.